super slow motion Halo guys jadi disini gua mau ngasih tahu kalian caranya bikin video super slow motion seperti yang ada dicuplikan video gua tadi sebelumnya gua berterima kasih banget buat kalian yang udah subscribe channel ini dan gue gak nyangka banget sih sekarang udah 1000 subscriber dan kedepannya gua bakalan upload video yang bermanfaat buat kalian semua so jadi ikutin terus ya channel ini Oke langsung saja kita ke tutorialnya let's go jadi disini gua menggunakan aplikasi CapCut untuk memilih video yang pengen gua bikin slow mo kemarin ada yang komen di video gua sebelumnya Bang kok gua ngerender video slow mo nya lama sih Nah itu mungkin karena durasi video lu terlalu lama coy makanya gua saranin lu potong dulu video lu sampai durasinya di bawah 10 detik sebagai contoh disini gua potong video gua sampai durasinya 5 detik Nah kalau sudah kalian expert video kalian dan sekarang kita lanjut ke proses slow motion nya guys untuk membuat super slow mo nya disini gua menggunakan dua aplikasi yaitu smooth action cam dan psco yang terbaru guys pertama kita buka smooth action cam dulu lalu masukkan video kalian yang tadi dan disini gua turunin kecepatannya hingga 30% guys setelah itu kalian buka pengaturan dan ikutin seperti gua ini nah disini sebenarnya fps nya itu video nggak bisa diubah guys walaupun kalian ubah ke 60 dia bakal kembali lagi ke 30 tapi tenang hasilnya bakalan tetap smooth kok seperti video gua yang di intro itu Oke langsung aja kita export videonya disini gua percepat aja videonya Nah intinya itu kalau kalian ingin cepat ngerendernya itu tergantung pada mentahan video kalian durasinya panjang atau pendek disini gua ngerendernya kurang lebih 15 menit cepet kan dan hasilnya bakalan seperti ini Oke disini videonya sudah slow motion dan sekarang kita bikin lebih super slow motion menggunakan aplikasi psco kalau kalian belum download aplikasi ini silahkan download linknya ada di deskripsi disini kita bikin double slow mo ya guys ya langsung saja kalian masukkan video yang udah di slow mo tadi lalu kalian masuk ke menu tools pilih speed lalu geser hingga mentok kekiri kalau sudah pilih centang kemudian export videonya disini proses rendernya sangat cepat guys cuma butuh waktu beberapa detik and selesai hasilnya seperti ini nah sekarang kita balik lagi ke cap cut dan disini kita bakalan ngedit videonya biar lebih keren guys disini kita bakalan nambahin efek listrik dan color grading ya guys ya langsung aja kita pilih Neo Project dan tambahkan video yang belum kita slow mo pertama tadi disini gua potong videonya pas momen dia belum ulty guys nah segini kemudian tambahkan video super slow mo nya dan disini kalian paskan aja videonya sesuai dengan video yang sebelumnya disini gua potong dan kita coba lihat nah ini sudah pas dan belakangnya kita potong juga nah kalau sudah disini kita tambahkan overlay text super slow mo nya guys kalian bisa download linknya ada deskripsi nah kalau sudah kalian bisa hilangkan background hitamnya caranya kalian pilih menu supplies dan pilih yang light in terus kalian perbesar dan tempatkan di tempat yang bagus dan selanjutnya di sini kita beri efek jump guys caranya kalian beri tanda seperti yang ada di video dan kemudian geser ke kanan sedikit kemudian beri tanda lagi setelah itu jump video seperti yang gua contohin lalu kita geser ke kanan agak jauhnya guys ya beri tanda lagi dan jump seperti di video guys oke kalau sudah kita review dulu hasilnya bakal kayak gini guys wah ini sih sudah bagus ya oke lanjut disini kita tambahkan efek petir ya guys ya caranya kalian pergi ke menu stiker lalu pilih gambar yang bintang ungu ini disini efeknya keren 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 semua coy dan gua biasanya gunain yang mana ya mana petir bawah nah petir yang ini guys langsung aja kalian tambahkan dan setelah itu kalian paskan ke objek yang ingin kalian tambahkan nah disini biar petirnya pas ke objek kita tambahkan tanda diawal dan di akhir kita tambahkan juga tandanya guys seperti ini dan kita paskan ke objeknya oke selesai dan sekarang biar video kalian makin HD kalian bisa menggunakan fitur adjust disini ikutin settingannya yang seperti gua ini tapi ingat tidak semua settingannya itu sama guys jika hasil video kalian berbeda dengan video gua kalian bisa mengubah settingannya sedikit guys kalau videonya kurang jelas kalian bisa komen di kolom komentar atau DM aku di Instagram di at snd gunawan nah kalau sudah selesai langsung aja kita export guys jangan lupa rata kanan dan ya hasilnya kita bakalan seperti ini guys berselomot kita bisa lihat buah kita kita buah kita kita Terima kasih.